Maka kalau ada rasa takut itu di dalam hati, jagalah dia. Kalau masih ada rasa takut itu diberikan Allah kepada kita, jaga rasa itu. Karena kita akan mati dengan rasa itu. Dan akan menghadap Allah masuk ke dalam surga Allah pun dengan rasa takut yang ada kepada Allah. Orang yang sudah bersarang rasa takutnya kepada Allah. Orang yang sudah habis rasa takutnya kepada Allah. Allah sehingga tak ada lagi tersisa sedikitpun ketakutannya kepada dunia ini. Hari ini kita takut lapar. Hari ini kita takut tak ada uang. Hari ini kita takut kalau tak dapat jabatan. Sehingga kita pajang baleho di sepanjang jalan untuk menghadapi pilpres dan pemilu di tahun depan. Takut kalah. Takut tak dapat jabatan. Tapi orang yang sudah bersarang rasa takut di dalam hatinya. Habis rasa takut itu. Tak ada lagi rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Tak ada lagi rasa takutnya kepada manusia. Dan kepada siapapun. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang sudah bersarang rasa takut di dalam hatinya. Maka dia akan habis rasa takutnya kepada siapapun. Dan kepada makhluk apapun. Maka itulah rasa takut yang akan memberikan kita. Jalan yang terang benderang. Di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 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 Wa sallim ala sayyidina muhammadin al-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kala Allah ta'ala fi al-qur'an al-azim wa huwa asdakul qailin. A'udzubillahim minasyaitanir rajim. Ya ayuhal lazina amanu takkullah. Hakkatu qatih. Wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhran. Ya ayuhal lazina amanu takkullah. Wa kulu kawlan syadida. Yuslih lakum a'amalakum. Wa yawfir lakum zunubakum. Wa mayyuti'illah khawar rasulahu. Wa qada faza' fauzan azimah. Ibadallah. Usikum wa nafsi bitakwa Allah. Wa ta'atihi faqada fazal mutakun. Hadirin sidang Jum'at-Jum'at yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini setiap langkah kaki ayunan tangan. Detak jantung, kedipan mata, tetesan darah. Itu semua tidak pernah terlepas daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara begitu banyak nikmat yang kita terima. Salah satu nikmat yang paling besar di antara yang terbesar. Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat rasa takut yang masih ada di dalam hati. Ketika suara azan dikumandangkan oleh muazzin. Iza azan muazzin fi yaumil Jum'at. Haramun amal. Ketika suara azan dikumandangkan oleh muazzin pada hari Jum'at. Haramun amal. Kita diharamkan untuk berbuat apapun. Kecuali untuk datang menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang laki-laki yang mengaku beragama Islam. Balik dan berakal. Maka nikmat rasa takut itu. Sebagian ulama mengatakan bahawa nikmat yang paling besar itu adalah sehat. Betul. Nikmat sehat itu memang betul. Tapi nikmat sehat itu akan berubah menjadi nikmat. Ketika dia dibarengi dengan rasa takut di dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sehat. Badannya kuat. Tenaganya luar biasa. Tapi hari ini ketika suara azan itu dikumandangkan. Mereka masih tak mau datang ke masjid. Mereka tidak mau mendatangi sumber panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehat belum tentu berubah menjadi nikmat. Kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini. Nikmat itulah yang masih tertanam. Tertancap di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kita ayunkan kaki. Kita lambaikan tangan menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berputar di atas dunia ini. Terkadang manusia sudah mulai lelah letih. Karena berputar terus di atas dunia ini. Demi mengejar kekayaan dan jabatan yang ada di atas dunia ini. Demi mengejar semua kepentingan-kepentingan yang semua itu tak dapat untuk dibawa mati. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat ini. Ketika kau sudah berputar di atas dunia ini. Tamu lalu tak kau temukan titik kembali. Di mana letak ketenangan. Di mana letak kebahagiaan. Di mana letak sebuah ketenangan yang diberikan Allah. Maka di sebuah titik ini kau mesti berhenti. Di saat itu kau mesti istirahat. Lalu kau datang ke rumah Allah. Kau cuci mukamu. Sucikan dirimu. Masuk langkakan kaki sampai ke dalam masjid ini. Lalu di saat itu kau ucapkan. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita manusia hanyalah kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kau sudah letih. Kau sujud tempelkan jidatmu. Yang selama ini hidup angkuh dan sombong. Yang rakus dan tamak. Maka saat ini kau tempelkan jidatmu ke lantai. Di saat itu kau katakan. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdi. Tapi sampai pada masanya. Semua jasad ini akan hancur berkeping. Masuk ke dalam liang lahat. Maka di saat itu kita akan hancur berkeping. Dimakan oleh cacing tanah. Kita berawal dari tanah. Semua kamu berasal dari Adam. Dan Adam itu berasal dari tanah. Dan di atas tanah hari ini kita berada. Kita menginjakkan kaki di atas tanah. Semua-semua aktivitas kita laksanakan di atas tanah. Tapi sampai pada masanya. Kita akan kembali mati masuk ke dalam ruangan di bawah tanah. Lalu kita akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu apa yang hendak kita bawa? Di saat kita hidup di dunia Allah berikan umur berpuluh tahun. Lima puluh enam puluh tahun. Bahkan ada yang sampai tujuh puluh delapan puluh tahun kita hidup di dunia ini. Lalu apa hendaknya yang kita bawa mati? Yang hari ini masih percaya bahwa mati itu adalah sebuah kepastian. Silahkan. Tapi hari ini yang semua orang yang tak percaya bahwa kematian itu. Itu adalah sebuah tragedi yang pasti datang. Silahkan. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Mau percaya atau tidak? Silahkan. Karena sampai pada masanya kita sendiri yang akan mengalami itu semua. Yang hari ini masih percaya bahwa mati itu hanyalah seperti orang yang tidur panjang. Seperti orang yang terlelap dalam tidur. Silahkan. Tapi sampai pada masanya. Kau akan sendiri mengalami seperti itu. Maka ketika kita sudah sampai pada masanya. Aina makunu dimanapun kau berada. Yudri kumul maut. Kematian itu akan datang menghampirimu. Menghampirimu dimanapun kau berada. Walaupun kau berada di dalam menara yang tinggi. Walaupun kau berada di dalam kotak kayu yang besar. Lalu kau masuk ke dalamnya. Kau kunci rapat-rapat. Agar kau berharap terselamat dan terelakkan dari kematian. Tapi kematian itu akan datang dimanapun kita berada. Di saat itu mulut hanya akan mengangah saja. Lalu kita mengucapkan oh kematian pasti akan datang juga. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya tak akan mati-mati. Tapi mati kata Allah. Tapi berapa banyak orang yang takut mati. Lama hidupnya di atas dunia ini. Takut mati tidak akan membuat kita lambat mati. Tapi kepada kita yang tak pernah takut dengan kematian. Tidak akan membuat kita lama hidup di dunia ini. Semua sudah terjanji, tersirat di lauhul mahfuz terhadap diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu. Semasa hidup di dunia. Kita akan menyadari. Bahwa kesedihan terbesar di dalam hidup. Bukan di saat kita kehilangan jabatan dan harta kekayaan. Kesedihan yang paling terbesar di dalam hidup. Bukan di saat kita ditinggalkan oleh sanak keluarga orang yang tersayang. Tapi kesedihan yang paling terbesar di dalam hidup adalah. Ketika kita mati menghadap Allah. Sementara kita tidak membawa apa-apa. Di saat kita kembali kepada Allah SWT. Maka hari ini. Kita langkahkan kaki. Kita ayunkan tangan menuju ke rumah Allah. Kita dengarkan hutbah, nasihat hutbah. Lalu kita sholat dua rokaat. Di saat itu kita memuji membesarkan Allah. Yang selama ini hidup angkuh dan sombong. Yang disegani, yang dihargai, yang dimuliakan. Dengan ketenaran, dengan jabatan, dengan hartanya. Hari ini semua sama di mata Allah SWT. Siapapun dan apapun jabatan kita hari ini. Ketika sampai berada di dalam rumah Allah ini. Tak ada satupun jidat kita yang tak ditempelkan di atas lantai. Lantai tempat yang hina. Diinjak telapak kaki. Tapi disitulah kita menunjukkan siapapun aku. Apapun jabatan pangkat kita hari ini. Semua itu hanyalah pemberian Allah. Siapa yang besar? Allah! Siapa yang besar? Allah! Tak ada yang besar kecuali Allah. Kita ini hanyalah manusia biasa. Maka disitulah kita tempelkan jidat. Kita tempelkan kening kita ke lantai. Bersujud di hadapan Allah SWT. Menandakan kita hanyalah makhluk manusia yang biasa. Sampai pada masanya kita akan kembali menghadap Allah SWT. Masyurul Muslimin sedang jemaah Jum'at yang dimuliakan Allah SWT. Maka kalau ada rasa takut itu di dalam hati. Jagalah dia. Kalau masih ada rasa takut itu diberikan Allah kepada kita. Jaga rasa itu. Karena kita akan mati dengan rasa itu. Dan akan menghadap Allah masuk ke dalam surga Allah pun. Dengan rasa takut yang ada kepada Allah. Orang yang sudah bersarang rasa takutnya kepada Allah. Orang yang sudah habis rasa takutnya kepada Allah. Sehingga tak ada lagi tersisa sedikit pun ketakutannya kepada dunia ini. Hari ini kita takut lapar. Hari ini kita takut tak ada uang. Hari ini kita takut kalau tak dapat jabatan. Sehingga kita pajang balehur di sepanjang jalan. Untuk menghadapi pilpres dan pemilu di tahun depan. Takut kalah. Takut tak dapat jabatan. Tapi orang yang sudah bersarang rasa takut di dalam hatinya. Habis rasa takut itu. Tak ada lagi rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Tak ada lagi rasa takutnya kepada manusia. Dan kepada siapapun. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang sudah bersarang rasa takut di dalam hatinya. Maka dia akan habis rasa takutnya kepada siapapun. Dan kepada makhluk apapun. Maka itulah rasa takut yang akan memberikan kita. Jalan yang terang-benderang. Di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rasa itu masih ada. Jagalah dia. Kalau ada rasa takut. Rasa sungkan. Rasa segan. Kalau tak sempat datang solat Jumat ke masjid. Jaga rasa itu. Turunkan ke anak cucu kita. Karena rasa takut itulah. Kita akan dikumpulkan. Dengan orang yang kita cintai. Di dalam surga. Bersama Sayyidina. Wa maulana. Muhammad SAW. Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim.